Well, people, it's Friday night and it's time for Hangout. Nah, ngomongin soal Hangout, ya kan? Jadi gini, cerita ini kan minggu lalu, ya kan? Saya pulang sekolah, tiba-tiba dia jakin Hangout. Pulang sekolah. Sama Dinda Kirana, sama Alexa juga. Beneran pulang sekolah, gak percaya. Jadi ini sama siapa aja? Iya, nih. Oke. Halo, good people. Ketemu lagi bareng saya, Temira Hadid. Di sini saya gak sama Safira atau gak sama host-host ini seperti biasanya. Ada perempuan cantik, umurnya gak beda jauh, ya kan? Halo, Din. Halo. Oke, dan kali ini kita mau ngajakin kalian Hangout. Hari Jumat ini aku emang udah ada janji, udah ada planning sama Temi untuk Hangout bareng. Yang punya restoran ini, vokalis band. Oh iya, siapa tuh? Nah, penasaran kan siapa yang punya restoran ini? Yuk ikutin kita. Setelah kita puas, cukup puas untuk main biliar, kita cari tuh, onernya yang mana yang pake topi. Aku udah punya feeling. Dan ternyata feeling aku bener. Kalau onernya ini sih aku tau. Siapa yang gak kenal Aki Alexa? Aki Alexa. Tadi Temi tiba-tiba dateng. Hari ini untuk kedua kalinya dia mampir kesini sebenarnya. Cuman hari ini dia bawa dinda. Ini kedua kalinya saya dateng kesini dan saya sudah beberapa banyak udah tau, ya kan? Menu-menu yang cukup spesial di restoran ini. Ini enak-enak yang pastinya. Dan salah satu menu favoritnya adalah burger. Gue udah mencium bau-bau burger nih masuk kesini. Pokoknya burgernya enak banget, Din. Kamu harus coba. Bentar-bentar pesen burger sama lasagna. Lasagna, oke. Iya mau banget. Yuk. Oke, kita makan. Siap. Yuk. Alright. Silahkan. Kita mau pesen makan, kalau gue sudah pasti, burger. Ya kan? A fix. Indah kamu pesen makan apa? Pokoknya ini monopoli sementara kamu makan mesti lasagna. The best juga, dia ada tujuh layer kita bikin nih. Tujuh? Tujuh. Jadi ya seginilah kurang lebih lah alasannya. Serius nih? Aku nggak ngerti itu sebenarnya tebelnya segimana. As good people, mumpung ada Safira, Aubrey, Domi, dan... Mari dan juga kita di sini, saya memodusin bimbingan. Lihat. A dong. Ya. Enak kan? Aku yang nyuapin. Enak rasanya. Ada minuman apa nih selain ini? Pertanyaan yang menarik. Ya kan? Gue mau nanya lo itu. Lo mau bikin minuman apa enggak? Ini guys. Kita oper ke belakang bar. Langsung aja. Tuh, kita selesai makan. Ya kan? Tiba-tiba aku bilang, gue mau nantang kalian berdua. Saya sama Dinda untuk meracek minuman. Pikir juga sih. Apa ya? Leci Aisty gimana? Gampang. 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 Kalau gue karena baju lu warna biru, gue bikin minuman yang... Nangasanya warna biru. Yang di kepala aku cuma leci Aisty sih. Terus kalau teme bikin Lucy. Lucy. Mulai deket, kan? Ini, ini part yang seru nih. Ya udah, aku shake. Leci Aisty-nya. Dan Pui lah. Jadilah. Yeay. Jadi yang menang siapa nih? Serius. Ini gak mungkin banget. Mantap. Sudah. Enggak, enggak, enggak. Dia curang. Dia curang. Enggak. Tapi yang menang yang gini. Dua-duanya dapet, sop. Lu minum minus umur hidup gratis di sini. Gue pikir, aduh aku bakal kalah nih. Aku bakal kalah nih. Tapi ternyata aku yang dimenangin. Minumannya yang Temi buat, itu the best. Dikasih nama Blue Sea sama dia. Dan gue memutuskan untuk masukin itu ke dalam menu. Dan Dinda membuat leci Aisty yang manis. Dan leci-nya berasa teksturnya bagus. Jadi gue kasih ke Dinda. Karena Temi udah kalah, hari ini hukumannya adalah gak ribet-ribet kita suruh abisin dua-duanya. Tapi bareng. Yes. Tem. Heiss. Apa kayaknya gitu? Yang itu-itu gak lucu sih. Tapi yang ini aja dulu. Ya, namanya juga laki-laki ya. Terus gentle. Saya membuktikan sama Dinda ya kan. Saya sebagai seorang penjalan tangguh. Saya gak boleh. Gak boleh apa namanya? Gak boleh. Gak gentle menghadapi tantangan. Saya abisin minumannya. By the way Aki, thank you. Buat hari ini, ya kan. Buat tempatnya juga. Dinda jangan kapok ya. Oke, seneng banget ditemenin sama mereka berdua. Ya kan, itu dia tadi hangout kita kali ini. Sampai ketemu di hangout berikutnya. Bye-bye. Hangout yang asik. Hangout itu buat saya... Apa ya? Makanannya luas. Satu, makanannya harus enak. Tempatnya harus nyaman. Tiga, sama siapa? Kita kesana. Itu yang asik. I will never make it by without you. Aduh, aduh, Temi. Modusin anak kecil, Tem. Dia manggil kamu tuh udah om. Kamu tuh harusnya... Gak boleh modus. Ternyata dia manggilnya udah... Kakak Taya Minci. Kamu menyebar fitnah. Tadi, mau modusin. Ngedinda dulu tuh saat-saat. Kamu harus bisa membedakan. Yang mana modus, yang mana punya yang baik. Pembedaan, pembedaan. Padahal jadwal tadi dia mau modus. Kalau saya melakukan segala sesuatu itu ikhlas. Ikhlas untuk memodusin maksudnya. Tapi gimana tuh rasanya tadi minum dua gelas sekaligus tuh... Apa? Glusi ya? Di depan dirinya jangan-jangan dua gelas. Satu galon. Tuh kan, udah kelihatan banget modus di depan dirinya. Tidak aja, depan kamu juga gitu kan. Tapi, lumayan, Tem. Tapi kan gak apa-apa itu tantangan gitu kan. Itu harus membuktikan bahwa yang namanya laki-laki itu harus gentle. Oke, jadi kalau tangguh itu harus bisa minum dua gelas sekaligus. Tem, tapi kalau misalnya nanti kamu udah pensiun jadi presenter... ...mungkin kamu bisa jadi bartender. Oh, jangan. Bartender di tempatnya aki.